Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian pada kesempatan ini kita kembali lagi latihan I'rab Yaitu menganalisa kalimat bahasa Arab mengapa barisnya Fathah, Dommah, atau Sukun Atau bisa kita katakan juga melatihan baca kitab gundul, yaitu teks bahasa Arab yang tidak ada barisnya Pada kesempatan ini kalimatnya adalah Sesungguhnya membaca buku adalah bermanfaat Inilah kalimat yang akan kita jelaskan Pertama kita jelaskan kata Mengapa dia berbaris Fathah Oke, disini alasannya adalah karena dia isim Inna Inna kura atal kutubi Kura atah dibaca Fathah Ini karena dia isim Inna Isim Inna itu selalu dia mansubun Dinasabkan Kita ulangi lagi dalam I'rab itu kan dalam ilmu Nahu itu ada yang namanya I'rab I'rab itu terbagi menjadi empat atau ada empat macam Yang pertama marfu'un, kemudian mansubun, kemudian majazumun, kemudian majarul Kalau dia isim Inna, maka dia harus mansubun Kita bilang marfu'un, salah Yang betul adalah mansubun atau dinasabkan Karena kerja Inna ini adalah menasabkan isimnya dan merufa'kan khabalnya Pada kalimat ini kura atah yang menjadi isim Inna, maka dia mansubun Lalu tanda nasabnya disini kita buat Fathatun Nah, Fathatun Inna kura atah Ini tahul terakhir berbaris Fathah Harokat Fathah Alasannya adalah karena Dia isim Mufraud Kata yang menunjukkan tunggal Jadi setiap isim Mufraud Itu tanda nasabnya adalah Fathah Coba kita ulangi dari awal Inna kura atal kutubi Mufidatun Sesungguhnya membaca buku adalah bermempaat Kura atah pada kalimat ini adalah isim Inna Karena dia isim Inna, maka dia harus mansubun, dinasabkan Karena kerja Inna itu adalah menasabkan isimnya dan merufa'kan khabalnya Lalu tanda nasabnya kita pilih Fathah Nah, baris Fathah Atau harokat Fathah Sebenarnya tanda nasab itu bukan hanya Fathah Ada lagi tanda yang lain seperti Alif Atau Ya Namun pada kesempatan ini kita pilih dia Fathah Karena kura atah Jenis kata kura atah itu adalah isim Mufraud Kata yang menunjukkan tunggal Itulah alasannya kita baca Inna kura atah Selanjutnya kita jelaskan Kata al-kutubi Inna kura atah al-kutubi Mufidatun Mengapa al-kutubi huruf terakhirnya Berbaris atau berharokat Kasro Nah, kita lihat alasannya Di sini pada kalimat ini dia adalah sebagai Mudawfun ilai Mudawfun ilai Kura atah al-kutubi Ini mudawfun ilai Kalau mudawfun ilai itu pasti majarur Pasti dijarkan Karena dalam bahasa harap itu yang dijarkan itu adalah Yang mudawfun ilai Atau masuk huruf jar padanya Jadi setiap mudawfun ilai Maka dia majarul Jangan kita sebut Marfu'un Mansubun Apalagi majazumun Itu sangat-sangat salah Tanda jarnya di sini kita pilih Kasro Baris atau harokat Kasro Lihat Inna kura atah al-kutubi Huruf banyak ini berbaris Kasro Di bawah barisnya Alasannya itu adalah Karena al-kutubi itu jam'ut taksir Jam'at taksir Jam'at artinya menunjukkan Tiga, empat, lima, dan seterusnya Sedangkan at-taksir Itu maksudnya Bahwa jam'at ini diambil dari Isim Mufra Tetapi Huruf-huruf isim Mufra Itu terjadi perubahan Misal Al-kutubi Ini artinya buku Mufra itu adalah Kitabun Di sini sudah hilang Huruf alif Yang ada pada Mufra Yaitu kitabun Setelah ta Itu ada huruf alif Tapi di sini ketika Jam'at taksir sudah hilang Maka dia disebut dengan Jam'at taksir Kata yang menunjukkan Tiga, empat, lima, dan seterusnya Tetapi Ada perubahan pada huruf Isim Pada huruf Isim Mufra Kitabun menjadi Kutubun Hilang huruf alifnya Yang ada pada isim Mufra Kita ulangi Sesungguhnya membaca buku Bermanfaat Al-kutubi pada kalimat ini Adalah Muda'fun ilaih Karena dia Muda'fun ilaih Maka dia Majalurun Tanda jarnya kita pilih Kasrah Alasannya Karena Al-kutubi adalah Jam'at taksir Lanjut Kita akan menjelaskan Kata Mufidatun Kata Mufidatun Pada kalimat ini Adalah Khabar Inna Khabar Inna Bukan Khabar Mubtada Khabar Inna itu Selalu Marfu'un Karena Inna Kerjanya adalah Menasabkan isimnya Merofa'kan Khabarnya Maka dia Marfu'un Di sini Tanda Rofa'nya Kita pilih Dia Baris Atau Harokat Dommah Mufidatun Dommah Dibuat Alasannya Adalah Karena Dia isim Mufrat Jadi Setiap isim Mufrat itu Tanda Rofa'nya Adalah Dommah Coba kita ulangi Inna Keroh Atal Kutubi Mufidatun Membaca buku Bermempaat Mufidatun Pada kalimat ini Adalah Khabar Inna Karena dia Khabar Inna Maka dia Harus Marfu'un Kita pilih Tanda Rofa'nya Dommah Karena dia Isim Mufrat Ini ada Beberapa Contoh Yang semisal Dengan Kalimat Yang kita Jelaskan Di atas Inna Abawabal Masjidi Mufuhatun Sesungguhnya Pintu-pintu Masjid Terbuka Abawaba Mansubun Makanya dia Fathah Tanda Nasabnya Fathah Karena Dia Isim Inna Dan Tanda Nasabnya Fathah Karena Jamak Taksir Almasjidi Dia Kasro Karena Majarur Dia Majarur Karena Dia Mufuhatun Ini Khabar Inna Maka Dia Marfu'un Tanda Rofa'nya Dommah Inna Al-Qur'ana Kalamun Al-Qur'ana Adalah Al-Qur'ana Ini Isim Inna Maka Dia Mensubun Tanda Nasabnya Adalah Fathah Karena Isim Mufrat Kalamun Dommah Dia Marfu'un Karena Dia Dan Khabar Inna Dan Dia Tanda Rofa'nya Dommah Karena Isim Mufrat Demikianlah Mati Kita Pada Kesempatan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh